Time to play the game! Salah satu legenda hidup dunia gulat profesional, Hunter Hearst Hounsley atau Triple H telah berkarir di WWE sejak awal 90-an. The Game, The Celebral Assassin, The King of Kings memiliki karir yang cemerlang di WWF apalagi sejak ia jadi sang menantu Opa Vince McMahon. Di tahun 2022, Triple H sudah menyatakan diri untuk pensiun dari dunia gulat sebagai wrestler atau pegulat. Hal ini dikarenakan serangan jantung yang dia sempat alami di tahun sebelumnya. Walau begitu, Triple H tetap aktif bekerja sebagai orang di balik layar WWE hingga saat ini. Bagi kita fans WWE di Indonesia, Triple H adalah salah satu pegulat yang mengisi masa kecil kita. Ini buat yang mulai nonton WWE-nya seangkatan sama saya ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan awal debut Triple H di dunia gulat profesional. Selengkapnya di Debut Story, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum lanjut, subscribe dulu yang belum subscribe. Support channel ini terus ya. Iklannya di klik dan jangan di skip. Biar saya semakin semangat dan punya alasan kenapa harus terus bikin konten. Oke? Paul Michael Levesque memulai berlatih gulat profesional di awal tahun 1990 di sekolah gulat yang dimiliki pegulat saat itu, Killer Kowalski. Chyna dan Perry Saturn juga berlatih di sekolah yang sama. Secara profesional, Paul pertama kali debut sebagai pegulat dengan nama Terra Rising di International Wrestling Federation, IWF, tepatnya di Maret 1992. Saat itu, dia mengalahkan Tony Roy. Paul berhasil mendapatkan champion utama di promosi tersebut di tiga bulan setelahnya. Karena skill-nya yang mumpuni, Paul masuk ke WCW di awal 1994. Dia tanda tangan kontrak untuk satu tahun saja. Paul debut sebagai heel dengan nama Terra Rising dan mengalahkan Keith Cole. Setelah itu, namanya dirubah kembali menjadi Terra Rising yang ia gunakan selama beberapa bulan. Kemudian, WCW memutuskan untuk mengubah gimmick Paul lagi. Kali ini sebagai aristokrat dari Perancis bernama Jean-Paul Levesque. Gimmick ini membuat dia harus selalu menggunakan aksen Perancis dalam setiap segmennya. Disinilah, Paul mulai menggunakan gerakan pamungkas pedigree. Pertandingan Paul di pay-per-view Starrcade melawan Alex Wright, Conan membuat Vince McMahon tertarik untuk membawanya ke WWF. Alhasil, Paul ditawarkan kontrak dan setuju untuk pindah ke WWF di tahun 1995. Di awal debutnya di WWF, Triple H tampil dengan gimmick yang mirip dengan Jean-Paul Levesque di WCW dengan sedikit modifikasi. Kali ini, ia berperan sebagai darah biru dari Connecticut, salah satu daerah di Amerika. Di WWF, ia diberi nama Hunter Hearst Helmsley. Salah satu tim kreatif sempat menyarankan sebuah nama yaitu Reginald Dupont Helmsley. Tetapi, Paul menolaknya karena ia ingin nama yang memakai huruf awalan sama. Ia mengacukan Hunter Hearst Helmsley. Kemunculan pertama Hunter di WWF ialah dalam bentuk video promo atau vignette sebelum kehadirannya. Dalam video tersebut, ia bicara selayaknya keluarga konglomerat darah biru yang menceramahi soal etiket atau ramah tamah dan sopan santun ala mereka. Bagi fans yang menonton saat Hunter masih di WCW, pasti tahu kalau gimmick ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah beberapa minggu, Hunter muncul di ring WWF pada tanggal 30 April 1995 dalam sebuah acara bernama Wrestling Challenge. Hunter masuk dengan iringan musik kerajaan dengan kostum rapi yang flamboyan dengan tongkatnya. Karakter Hunter sangat menunjukkan eksklusivitas dari keluarga darah biru. Ia siap menghadapi Buck Zemhoff. Dalam pertandingan debut yang cukup singkat itu, Hunter berhasil memberikan performa yang cukup membekas. Pertandingannya memanglah tidak begitu spesial. Tetapi ini jadi momen yang sekarang jadi saksi sejarah awal karir menakjubkan Triple H di WWE. Debut pay-per-view Helmsley terjadi di SummerSlam tahun 1995 saat dia mengalahkan Bob Holly. Setelah itu, ia memulai feud dengan Henry Goodwin yang saat itu memiliki gimmick sebagai peternak babi. Dan feud ini menuju sebuah match unik yang cukup dikenal, Hawk Pan Match di In Your House 5 Season's Beatings Dimana mereka bertanding dalam kandang babi. Setelah itu, karir Paul sebagai Hunter Hearst Helmsley yang awalnya sangat dipush cukup besar berakhir hanya dengan feud-feud biasa di midcard atau papan tengah. Di masa-masa ini, Hunter berteman dengan Shawn Michaels, Kevin Nash, Sam Waltman, dan Scott Hall. Di belakang layar, mereka memberi nama perkumpulan mereka ini sebagai The Crick. Mereka-mereka ini seringkali diminta saran oleh Vince McMahon dalam hal kreatif di belakang layar WWF kala itu. Sebenarnya, Hunter diskejulkan untuk menang King of the Ring tahun 1996. Tetapi dibatalkan karena Triple H terlibat dalam sebuah insiden The Curtain Call yang dimana mereka selebrasi selayaknya teman setelah pertandingan padahal dalam storyline mereka tengah bermusuhan. Yang mana ini melanggar peraturan di WWF saat itu. Simpelnya begitu. Walau begitu, Helmsley diberi kesempatan memenangkan Intercontinental Championship di Oktober 1996. Empat bulan berselang, ia kalah dari Rocky Maivia. China masuk ke WWF di tahun 1997 dan langsung berperan sebagai bodyguard Triple H. Ini berlanjut ke masa di mana Triple H dan Shawn Michaels membentuk D-Generation X. Cerita tentang DX bisa teman-teman saksikan di channel ini. Di masa-masa Paul bersama D-Generation X ini, ia mempersingkat namanya menjadi Triple H dan tidak lagi mengenakan kostum gimmick darah birunya dan perlahan berubah lebih garang dengan jaket kulit dan kaosnya. Sejak saat itu, Triple H menjelma menjadi salah satu atraksi utama di WWF Attitude Era. Tingkahnya dengan Shawn Michaels selalu memikat hati para remaja rebel di masa itu. Di awal 2000-an, Triple H menjuluki dirinya sendiri dengan sebutan The Game karena ia merasa berada di atas semuanya. Kemudian, Jim Ross memberinya julukan The Syrebro Assassin. Karena sering terlibat bersama dalam storyline, terutama The McMahon Helms Sea Era. Di masa tahun 2000-an, hubungan Triple H dan Stephanie berkembang menjadi lebih nyata dan berakhir dengan pernikahan di tahun 2003. Setelah itu, karir Triple H terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ia terus menciptakan momen-momen yang ikonik serta match-match spektakuler sepanjang karirnya. Segmen dan storyline bersama Shawn Michaels, feud rivalry dengan Undertaker di Authority Era dan masa terakhirnya memegang WWE Champion adalah beberapa dari sekian banyak momen ataupun masa-masa spesial Triple H di WWE. Pertandingan terakhir Triple H yang disiarkan adalah saat ia bertanding melawan Randy Orton di bulan Juni tahun 2019 dalam Super Shoutdown Pay Per View. 25 Maret 2022, Triple H mengumumkan pensiun sebagai pegulat di dunia gulat profesional. Hal itu dikarenakan kondisi jantungnya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima impak dari pertandingan gulat. Dokternya juga mengungkapkan ke Triple H bahwa tidak bisa lagi bertanding walau hanya satu kali atau one more match. Walau ia sudah tidak aktif bergulat, Triple H masih sangat aktif berada di balik layar kesuksesan storyline dan kemasan cerita konsep WWE di masa sekarang. Tentunya, legasi Triple H di WWE tetap akan selalu membekas. Menurut teman-teman, mana nih momen dari karir Triple H yang paling kalian ingat? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.